Inilah video amatir warga yang merekam badai angin memporak-poradakan sejumlah rumah dan puluhan pohon tumbang hingga menutupi badan jalan di kota kendari Sulawesi Tenggara. BPBD Kendari menyebutkan, akibat bencana cuaca ekstrim tersebut, dua warga meninggal dunia, satu warga tertipa pohon dan satu tersambar petir. Data sementara akibat badai angin menyebabkan 124 rumah warga rusak dan 29 titik pohon tumbang. Pohon tumbang juga memutuskan jaringan listrik di hampir 11 kejabatan di kota kendari. Untuk sementara waktu sampai saat ini itu kurang lebih 100 rumah yang terdampak, yang sudah masuk data, tapi itu kan data sementara waktu, nanti masih kami juga membutuhkan data-data yang dari kekurahan.